Kali ini gue bakal review anime yang movie-nya lagi hype banget, karena menjadi film terlaris di Jepang, dan saat ini juga lagi tayang di bioskop Indonesia. Gue gak review filmnya, tapi melainkan serisnya, jadi yang berniat mau nonton filmnya, sebaiknya nonton serisnya dulu, biar jalan ceritanya mudah dipahami. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya, karena di channel ini gue akan review hiburan yang ada di lainnya streaming, seperti Netflix, Disney+, Iki, dan lain-lain. Demon Slayer bercerita Tenzuro yang berusaha untuk mengembalikan adiknya menjadi manusia lagi, karena saat ini adiknya Nezuko telah berubah menjadi se-ibris, oleh iblis yang membantai keluarga Tenzuro secara sadis. Karena itu, Tenzuro berusaha kelas untuk menjadi pemburu iblis agar bisa mengalahkan iblis yang membantai keluarganya. Dari episode pertama aja udah bisa bikin gue suka sama anime ini, grafiknya yang GG, mungkin yang terbaik di 2020. Cerita yang kuat ditambah musiknya juga enak didengar, jadi udah gak ada alasan lagi buat pecinta anime action untuk gak nonton ini anime. Ditambah para karakternya juga sangat menarik buat diikuti, apalagi kemistri adik kakak Tenzuro dan Nezuko yang menjadi daya tarik utama di anime ini. Kekurangannya mungkin lebih subjektif gue aja, karena gue gak terlalu suka dengan karakter pendukungnya seperti Zenitsu dan Inosuke, yang menurut gue terlalu berisik di sepanjang anime ini. Jadi gue lebih suka petualangan Tenzuro dan adiknya aja, tanpa ada karakter pendukung. Sejak keseluruhan, ini anime jadi wajib ditonton buat yang suka genre action, apalagi ingin nonton movie-nya di bioskop. Cerita yang apik, karakter yang kuat, dan yang paling menonjol sih grafiknya yang gokil banget. Sekian review singkat dari gue, semoga bisa membantu agar bisa hemat kuota. Dan jangan lupa di ending selalu ada pelajaran dari apa yang kita tonton.